Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali merenungkan dan kadang-kadang dalam permenungan itu banyak bertanya, apa saja saya pertanyakan? Yang sering saya pertanyakan adalah, makin hari kita itu makin sibuk, makin banyak pekerjaan, makin banyak yang harus dipikirkan. Apakah dengan makin sibuk, makin banyak yang dikerjakan, makin banyak yang dipikirkan kita lebih bahagia? Jawabannya tidak. Kebahagiaan tidak tergantung apa yang kita lakukan. Kalau kebahagiaan tergantung dari apa yang kita lakukan, yang paling tidak bahagia tentu para pertapa. Karena duduk kerjaannya. Tapi menurut saya mereka justru lebih berbahagia daripada yang sibuk dan muyuk banyak pikiran. Anehnya, makin maju peradaban, makin banyak yang harus dipikirkan, makin banyak yang harus dikerjakan. Padahal itu tidak membahagiakan. Anak-anak sekolah, makin sulit sekolahnya. Dan sekolah sudah makin sulit, nanti ketika lulus makin berat pekerjaannya. Nah, tapi Romo kan gajinya jadi tinggi. Nah, itu masalahnya. Apakah gaji tinggi juga membahagiakan? Karena toh yang membuat kita bahagia itu bukan pikiran yang muyuk. Bahkan justru pekerjaan yang banyak, yang belum terselesaikan, itulah yang membuat kita lelah, habis energi. Padahal untuk bahagia dibutuhkan energi. Dan itu menjadi lingkaran setan. Sampai dibutuhkan hari-hari khusus untuk relax, rekreasi, liburan. Zaman dulu, orang tua saya itu tidak tahu itu libur itu apa. Karena tidak perlu, hidupnya itu ya penuh dengan istirahat juga. Nah, kalau para pertapa itu liburannya kapan? Lah, orang kerja aja, enggak. Apakah berarti tidak bahagia? Bahagia. Justru kebahagiaan itu adalah state of mind, state of feeling, state of physical health. Ketika badan kita itu sehat, segar, kita mempunyai dasar untuk bahagia. Ketika pikiran kita itu jernih, relax, lega, kita bahagia. Tapi kalau badan kita sakit, ya enggak bahagia. Pikiran kita remuyek, ya tidak bahagia. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya bukan masalah apa yang kita kerjakan yang membuat kita bahagia. Tetapi apa yang kita sadari. Sadar akan pikiran, sadar akan perasaan, sadar akan fisik kita, sadar akan lingkungan kita, sadar diri, eling. Nah itu yang membuat kita itu lebih tenang, lebih rilek, lebih jernih. Tidak dikuasai oleh pikiran, tidak dikuasai oleh perasaan. Kita bisa menjaga jarak, bisa jeda sejenak, dan kemudian bisa lega. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, janganlah khawatir. Memangnya kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal dari usiamu? Enggak. Kita melakukan sesuatu itu biasanya karena kekhawatiran. Romo, kalau enggak melakukan sesuatu, apa ya kita bisa hidup? Apa ya kita bisa bahagia? Lanya-tanya malah yang bahagia itu yang bisa tenang kok. Yang bisa meditasi, yang bisa bertapa, yang bisa hening. Dan bahkan CEO, pemilik perusahaan, itu malah pekerjaannya paling sedikit. Yang pekerjaannya paling banyak itu direktur. Karena itu, kalau dalam bahasa Jawa, direktur itu seringkali dibelokkan. Direken batur. Dihitung sebagai pembantu. Itu direktur. Ownernya santai. Nah, itu berarti kan bukan yang bekerja banyak, yang sungguh bisa bahagia. Karena memang kebahagiaan bukan masalah banyak kerja atau sedikit kerja, tidak. Tetapi mempunyai pemikiran yang jernih. Mempunyai perasaan yang nyaman. Mempunyai fisik yang sehat. Kalau kita bisa mengambil jarak, kita bisa jeda sejenak. Hati kita penuh syukur. Apapun yang mau kita lakukan, kita syukuri. Apa yang kita terima atas hidup ini, kita syukuri. Dan kalau hidup ini tidak berjalan seperti yang kita mau, kita syukuri. Karena memang kenyataannya 99 persen hidup ini tidak berjalan seperti yang kita mau. Hanya 1 persen. Loh yang lain lho, Mo. Yang lain itu berjalan seperti yang Tuhan mau. Yang lain itu berjalan seperti orang lain mau. Amalah bersyukur. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tidak menginginkan apa-apa, malah dikasih lebih banyak itu. Karena itu yang paling penting hidup itu adalah bersyukur. Menyambut setiap peristiwa dengan antusiasme. Sebagai kesempatan untuk bersyukur. Sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Baik dan buruk itu tidak ada. Itu hanya pikiran kita yang melabelinya. Oh ini baik, ini buruk. Padahal kita tidak tahu. Yang baik bisa ternyata buruk. Yang buruk bisa ternyata baik. Karena pikiran kita terbatas. Maka tidak perlu melabelinya. Oh ini peristiwa bagus. Hari ini hari yang baik. A good day. Hari ini a bad day. Ayah. Bersyukur saja. Bisa melakukan sesuatu. Puji Tuhan. Tidak bisa istirahat. Jeddah. Puji Tuhan. Me time. Sehingga apapun yang terjadi. Kita penuh syukur. Apapun yang terjadi. Kita sadar. Bahwa kita hidup dalam kelimpahan karunia Tuhan. Biarkan hidup ini ada di tangan Tuhan. Kita mengerjakan apa yang kita bisa. Dan kita kerjakan sebaik mungkin. Dengan penuh sukacita. Dengan setulus hati. Karena dengan demikian kita sungguh-sungguh hidup. Hidup dalam kepenuhannya. Kita selalu antusias. Selalu penuh syukur. Selalu penuh sukacita. Dan penuh kelegaan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Dan percaya. Tuhan itu baik. Menyediakan semua. Yang kita perlukan. Untuk bisa berbahagia. Dan mensyukuri hidup ini. Bahkan dengan duduk saja. Dan sadar. Kita bisa bahagia. Kita bisa lega. Kita bisa melepaskan segala pikiran. Nah kalau kita mikir lu ya. Kita sendiri kok yang mikir. Oh enggak mikir ya enggak apa-apa. Malah lega. Kita enggak mengerjakan apa-apa ya bisa. Bisa bahagia juga. Karena hidup itu sendiri. Sudah sungguh-sungguh menakjubkan. Membahagiakan. Tinggal kita menyadari. Dan menyukurinya. Terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati. Terutama. 漠く jadi. Tuhan.